Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibn Abbas R.A.W menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik ibadahnya di bulan Ramadan Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk memberi kepada orang yang lapar, berbagi kepada yang membutuhkan, dan menjadi pendamping bagi orang yang fakir Bulan Ramadan ini adalah musim bagi orang-orang yang gemar bersodakoh Karena Allah SWT telah menjanjikan akan melipat-gandakan pahala orang yang memberi sodakoh pada bulan Ramadan Ikhwan wa akhwati fillah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya sodakoh akan memadamkan segala kesalahan kita Sebagaimana air memadamkan api yang menyala Dan tidak akan padang panasnya api tersebut kecuali dengan sodakoh Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya pada hari kiamat kelak manusia akan berada di naungan sodakohnya masing-masing Sahabat Rasulullah SAW yaitu Uthman bin Affan Beliau terkenal karena kekayaan hartanya Namun beliau tidak segan-segan untuk mensodakohkan hartanya kepada fakir miskin di jalan Allah SWT Ada pun Abdul Rahman bin Affan Abdul Rahman bin Affan Adalah sodakoh yang kaya raya Beliau mensodakohkan 700 ekor untah kepada fakir miskin di kota Madinah Orang yang soleh rasa kedermawanannya akan semakin bertambah pada saat berada di bulan Ramadan Karena mereka memberikan takjil kepada fakir miskin untuk memastikan semua orang berbuka pada waktunya Ikhwan wa'ahwati fillah Apa yang kita pakai saat ini pada saatnya nanti akan menjadi usaha Dan apa yang kita makan dan minum saat ini pada saatnya nanti akan menjadi kotoran Maka bersodakoh lah Karena sodakoh adalah harta yang kekal yang kita miliki Wallahul Musta'an Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih